Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali dalam baca bincang tim dan tim dan selamat malam kali ini kita membahas faktor-faktor yang membuat tim nasional umur 23 kita kalah dari tim nasional Uzbekistan umur 23 kita melihat disini bahwa memang kita harus akui tim Uzbekistan memiliki mental yang luar biasa kenapa saya mengatakan tim Uzbekistan itu memiliki mental yang luar biasa karena di dalam stadion hampir 80% itu dipenuhi oleh supporter kita asal Indonesia dan dari kapasitas stadion itu cuma sekitar 10% saja yang diisola pendukung dari Uzbekistan coba kita bayangkan jika kita bermain di hadapan mayoritas stadion pendukung disini itu mayoritas mendukung tim lawan kita kira-kira bagaimana mental kita menghadapinya jadi jika tim itu betul-betul kuat maka mereka tidak akan peduli seberapa banyak supporter yang berada di pihak yang mereka lawan jadi kita harus lihat disini bahwa Uzbekistan memiliki mental yang luar biasa dan kita juga disini mungkin kalah di sektor gelandang serang di mana gelandang kita gelandang kita yang satu lagi Marcelino Ferdinand juga kalah dan kita lihat mereka berdua kalah di power saya lihat ini gelandang saya lihat ini gelandang tengah Uzbekistan mempunyai fisik yang bagus kita bisa menyayangi mereka di dalam hal stamina dan daya tahan tapi saat kita bodhichas dengan gelandang mereka kita harus akui kita kalah saya lihat faktor yang membuat tim nasional U23 kita kalah mereka pertama mental mereka sudah bagus di banding kita sedikit di atas kita mental mereka kedua gelandang serang kita selalu kalah dalam perbutuhan bola atau bodhichas dengan gelandang dengan mereka disini juga saya lihat kita tidak bisa mengantisipasi pemain nomor sepuluh mereka yang bernama Aliser Udylof ini eh bukan di nomor sepuluh mereka itu yang bernama ini Jalaludi Jaludinof pemain nomor sepuluh ini sungguh masih muda dan luar biasa dalam menonton ritme pemainan Uzbekistan U23 ya jadi kita harus sanggup pemain ini bagus dalam untuk kita gagal eh cover pemain ini nomor sepuluh dan ini sepuluh ini 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 ya lupliasi dalam mengumpul bola kita juga melihat nomor sepuluh mereka mencetak bola jadi mereka eh pemain nomor sepuluh ini sudah mencetak 3 bola yang bernama Kursai Nurcaef ini saya sudah wati-wati pemain ini berbahaya kita mendapat peluang dan itu terbukti di pertandingan saat kita melawat Usbekistan U23 ini dia kembali jadi saya rasa maaf saya lagi praktek di bawah jadi saya rasa ya kita harus belajar dari Usbekistan cara mereka bermain ee mental mereka kita harus belajar dan ini bagus untuk membuat tim nasional U23 U23 kita berkembang ke depannya dimana kita menghadapi tim yang lebih diatas dari kita jadi permainan kita semakin bagus mental kita semakin bagus attitude tim kita semakin bagus menghadapi tim Usbekistan tim yang semacam Usbekistan ini ee menghadapi Iran Iraq kalau tidak salah ee tim Iraq ini memiliki kekurangan di bagian pertahanan mereka agak agak kaku dalam pertahanan dan mereka sulit mengantisipasi bola wantu atau bola 1-2 permainan tiktak mereka saya lihat dari awal turnamen sampai babak penyisian mereka berat sekali menghadapi tim yang memiliki kemampuan lebih dibanding di dalam hal permainan tiktak atau 1-2 itu kita lihat saat mereka menghadapi Jepang Jepang sangat menguasai permainan tiktak 1-2 1-2 ini mereka sangat menguasai jadi kita bisa mencontoh Jepang menghadapi pemain Iraq terlebih lagi pemain bertahan mereka yang tinggi besar kita hadapi seperti pada saat menghadapi dan atau mencontoh permainan dari Jepang yang bermain tiktak dan cepat saya memprediksi kita menghadapi Iraq kita bisa menang maaf saya berharap kita jangan saling menghujat sesama pecinta tim nasional marilah kita saling mendukung mendoakan tim nasional kita akan semakin maju semakin bagus berproses ke arah yang benar karena tim ini memiliki talenta dan masa depan yang sangat-sangat cerah saya produksi tim kita ini memiliki masa depan yang sangat-sangat cerah karena rata-rata mayoritas tim nasional kita di senior ya diisi pemain tim U23 ini mungkin sekitar ya 85% tim nasional senior kita diisi oleh U23 ini jadi kita harus jaga mereka mendukung mereka jangan menghujat mereka karena mereka ini masih muda mereka ini butuh dukungan dan butuh doa butuh doa moral butuh semangat jadi kita doakan jangan kita hujat dan jangan henti-henti mendoakan mereka apapun agama dan kepercayaan kita masing-masing karena doa itu sungguh sangat-sangat mahadashat menghadapi apapun yang di hadapi oleh tim nasional kita oke sekian dari saya semoga ulasan ini bermanfaat pembahasan ini bermanfaat jangan lupa subscribe ajak teman like dan komen apa kekurangan dari channel ini apa yang perlu dibenahi jadi jangan lupa subscribe like and komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati